Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bumirsa senang sekali saya Lilis Carlina dan juga rekan saya yo kelas dari selama satu jam ke depan kami akan menemani Anda dalam program Injambi nabayok ya jadi malam ini kita ketemu kedatangan narasumber yang luar biasa dan juga toko publik yang luar biasa nih Iya siapa dia siapa lagi kalau bukan PJ Bupati Moro Jambi yaitu Abang Mbak Yuni Deliansyah SHMH kita siapa terlebih dahulu pemirsa dirumah ya Halo Assalamualaikum Salam malam Abang Waalaikumsalam Selamat malam apa kabarnya nih Bang Alhamdulillah sehat makan fresh ya makin kelihatan lebih muda ya oke Bang ini enggak terasa ya udah setahun kita menjawab sebagai orang nomor satu di Kabupaten Moro Jambi sebagai pejabat Bupati Moro Jambi Bang eh Hai dalam setahun ke pemimpin nabang ini kan ada salah satu program nih program pusat yang berhasil ya Bang karena mengingat beberapa waktu lalu angka stunting di Kabupaten Moro Jambi cukup tinggi nabayah benar sekali nah dengan adanya pemimpin nabang ini mungkin kita kita ada menurutkan angka stunting di Kabupaten Moro Jambi ini seperti apa Bang jadi begini kita bercerita awal dulu bahwa ketika saya dilantik oleh Bapak Doktor Alharis Gubernur Jambi pada tanggal 22 Mei 2022 itu ada pesan pesan yang dititipkan oleh Bapak Gubernur kepada saya ya untuk tegak lurus terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat oke salah satunya adalah program angka stunting yang tinggi di Kabupaten Moro Jambi Bang angkanya itu mencapai 27,2 persen saya dikasih target dikasih kepercayaan oleh Bapak Gubernur melalui harus menurunkan angka stunting dengan masuknya saya di tahun 2005 itu kan kesulitan saya kesulitan untuk merubah struktur APBD tapi karena ini perintah dan itu harus kita laksanakan akhirnya apa saya mengandeng seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Moro Jambi oke langkah pertamanya saya bentuk dulu forum CSR yang ada di Kabupaten Moro Jambi baik dalam forum itu salah satunya adalah terkait dengan pelayanan kepada masyarakat yaitu penurunan angka stunting nah setelah CSR itu kita bentuk kita lakukan evaluasi baru kita bergerak yang pertama adalah dari diri kita sendiri dulu saya sebagai pejabat bupati meminta kepada seluruh kepala SKPD untuk mau berbuat baik kepada orang lain karena kita tahu angka stunting ini rata-rata adalah tingkat ekonomi yang rendah oke nah batikan butuh support dari kita yang ada di pemerintah Kabupaten Moro Jambi saya sebagai Bupati sebagai Bapak Angkat Pak Sekda sebagai Bapak Angkat terus sampai kepada jajaran Kepala OPD dan Camat setelah itu baru kami merambah kepada dunia usaha setelah dunia usaha kami rambah dapatlah angkanya setelah dapat angkanya apa yang kita lakukan yang pertama adalah saya meminta kepada jajaran saya sampai level paling bawah untuk melakukan upaya monitoring terhadap angka stunting apa sih persoalannya ternyata persoalannya adalah satu asupan giji yang kurang baik yang kedua karena kemarin COVID-19 jadi ibu-ibu hamil ini kan agak sulit dan mau datang ke Pukesmas dan ke posisi 2 itu kita gerakan setelah itu kita gerakan bersama-sama akhirnya dapatlah angka sekarang di posisi 18 persen berarti ada turun angka 9 persen cukup jauh turunnya ya bang? ya cukup jauh tapi ini bukan saja kerja saya tapi juga didukung oleh seluruh Kepala OPD dan tentulah mendapat wejangan dari Bapak Gubernur angka ini saya katakan sama Pala SKPD belum kita puas karena apa? pemerintah menagetkan pada angka 14 tahun ini di tahun 2023 ini saya sudah minta sama Pak Segda untuk melakukan evaluasi perkecamatan dan perdesa sehingga kita tahu penurunannya angkanya ada di desa mana ada di kecepatan mana mana yang bertahan mana yang turun mana yang naik karena angka ini kan dia relatif ketika angka itu turun itu harus kita pertahankan mana yang belum turun nah itulah yang kita lakukan intervensi langsung dari PKK saya minta Ibu PKK kebetulan Ibu PKK Ibu Bupati saya bilang sama Ibu Ketua PKK untuk melakukan gebiar posyandu nah itu sudah kami lakukan di 2 bulan yang lalu sebelum memasuki bulan kuasa kita lakukan gebiar PKK Ibu Hari berarti ya Ibu Hari itu melibatkan seluruh kader-kader PKK kader posyandu untuk sama-sama mendorong kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Molojambi untuk mau ibu-ibu yang mau nikah ibu-ibu yang lagi hamil untuk mau datang ke posyandu memeriksa calon si bayi sehingga nanti ketika dia lahir dia tidak stunting berarti pencegahannya ini kita lakukan mulai dari dalam kandungan ya sejak dini sekali ya nah itulah kiat yang kita lakukan dan Alhamdulillah pada hari ini Molojambi juga mendapatkan salah satu predikat Kabupaten yang patut dicontoh luar biasa sekali ya Mbak mungkin itulah kiat-kiat khusus sehingga angka stunting itu dapat turun 9% dari angka 27 menjadi angka 19 tapi berarti dibalik angka belasan itu ada perjuangan yang sangat biasa luar biasa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Molojambi Bang mungkin ngomong-ngomong soal program Bapak Asu ini programnya itu seperti apa sih Bang mungkin boleh diceritakan dengan pemirsa di rumah Bang jadi gini Bapak Asu itu saya sebagai Bupati itu punya 5 anak Asu Pak Sekda juga punya 5 Kepala UPD itu ada yang punya 3 ada yang punya 2 baik nah jadi kami datang kami mendata berdasarkan data yang dilakukan oleh desa oleh camat ada beberapa Bapak anak stunting itu yang saya angkat sebagai anak saya jadi selama 6 bulan itu seluruh kebutuhannya ditanggung oleh Bapak anak stunting sehingga nanti gridnya nampak perkembangannya tapi tadi Bapak anak stunting ini ini enggak cuma berarti untuk pengusaha-penguasa juga bisa ya Pak iya pengusaha yang ada di Molojambi yang tergabung dengan forum CSR juga ada yang 20 orang ada yang 30 orang karena saya bilang begini sama pengusaha kamu berusaha di Kabupaten Molojambi ya kan kamu mencari keuntungan mencari rezeki di Kabupaten Molojambi tapi tolong sebagian rezeki yang kamu dapat itu kamu berikanlah kepada orang yang membutuhkan dan itu saya anggap sesuatu yang biasa bagi saya tapi mungkin tidak biasa bagi pengusaha tapi sekarang menjadi biasa sekarang menjadi biasa karena setiap bulan saya evaluasi mana perusahaan yang kira-kira belum tersentuh anak stuntingnya saya minta sama Kepala Dinas LH Ketua Forum CSR untuk datangi perusahaan itu cek yang dari 30 itu sudah berapa ada perkembangan turunnya kalau misalnya turunnya cuma 5% kan saya bilang ini belum ada penurunan saya mintanya per bulan itu ada penurunan 10% sehingga nanti kita hitung-hitung dalam waktu 1 tahun 20 sebulan itu anak yang 30 itu yang tadinya angka stunting yang tinggi itu bisa turun menjadi 20 jadi ada program penurunannya di evaluasi per bulan pokoknya terus kita monitoring ya Bang iya luar biasa sekali ya Bang ya dari kan tadi yang dibahas di pertama kan adalah mengenai angka stunting kemudian program selanjutnya adalah Bapak asus stunting tentunya ini berkaitan dengan kampung berkualitas seperti apa seperti apa dengan lingkungan ya Bang yang untuk stunting ini iya dengar-dengar nih Bang katanya Muara Jambi juga dapat predikat kampung berkualitas nah seperti apa tuh ini Mbak Yuka kampung berkualitas ini katanya mewakili Provinsi Jambi dan saat ini benar ini sedang dilakukan penilaian benar sekali seperti apa itu Bang Bang mungkin kiat-kiat apa sih kita sampai bisa meraih predikat kampung berkualitas yang pertama saya minta kepada OPD terlibat OPD yang langsung terlibat untuk bekerjalah dari hati yang kedua saya minta ada inovasi gitu loh jadi kalau kita ini dikasih jabatan ini pesan Pak Gubernur ya Pak Aris kepada saya ketika kita dikasih jabatan berarti diberikan ruang kita untuk bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat salah satunya itu saya minta sama Kepala SPD ketika memang ini benar tanggung jawab kamu dan ini terfokus di kamu saya minta kamu berinovasi buatlah yang terbaik untuk Kabupaten Mural Jambi sehingga nanti kamu dikenal oleh orang tapi kalau kamu jadi Kepala OPD kamu datar saja itu bagi saya itu bukannya luar biasa tapi itu tidak biasa bagi saya saya pengennya Kepala OPD Mural Jambi ini dia bekerjanya luar biasa dari hati begitu Bang ya bekerjanya dari hati tapi ini sudah pencapaian sangat luar biasa Mbak Yuka iya benar sekali karena Mural Jambi ini juga mewakilkan sana Bang ya untuk ini kampung berkualitas iya salah satunya begitu ya di Provinsi Jambi Kabupaten Mural Jambi luar biasa sekali Bang dan pemirsa itu tadi pembahasan kita mengenai stunting dengan Bapak PJ Bupati baru segmen pertama tapi sudah seru sekali begitu perbincangannya ya jadi Bapak Mirsa di rumah kita akan kembali lagi setelah jedapariwara berikut Kepala OPD Mural Jambi berikutnya Kepala OPD Mural Jambi Abang Bahyuni Delian Syah SHMH seru sekali perbincang kita tadi di segmen pertama ya terlalu sekali Mbak Yuka Mbak Yuka ini ngomong-ngomong soal pemimpin benar tentunya pemimpin ini sangat erat hubungannya dengan dengan pembangunan infrastruktur ya benar infrastruktur begitu Bang ya ngomong-ngomong soal infrastruktur nih Bang kalau untuk pembangunan jalan jalan-jalan rusak dan perbaikan jalan di Kabupaten Mural Jambi ini seperti apa Bang? jadi begini kalau kita bicara infrastruktur pasti image masyarakat itu adalah jalan benar benar sekali luas wilayah Mural Jambi ini kan mengelilingi kota Jambi iya itu yang pertama yang kedua ketika saya duduk itu hampir 50% jalan di Mural Jambi ini kategorinya kurang baik benar sekali kenapa kurang baik? karena hampir 2 tahun kita diterpa oleh COVID-19 jadi banyak anggaran yang dilarikan untuk COVID-19 sehingga memang untuk istri kultur agak berkurang tapi pertanyaannya dalam hati saya apakah dengan anggaran terbatasnya kita tidak bisa membangun? kan tidak mungkin iya seorang pemimpin dia harus diberikan ruang bagaimana keinginan masyarakat itu walaupun tidak semuanya tapi bisa kita atasi saya punya track tersendiri ketika saya duduk sebagai pejabat Bupati Mural Jambi lagi-lagi saya tidak mengandalkan APBD oh baik karena apa ya karena saya kan masuk di tengah-tengah oke APBD sudah diketok saya dilantik di bulan 5 tapi kondisi bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 itu kan keinginan masyarakat harus kita penuhi jadi tantangan ya pak ya caranya macam mana yang saya sampaikan tadi saya duduk saya bentuk forum CSR ya kan dan salah satu bentuk kepedulian para pengusaha yang ada di Mural Jambi itu adalah selain stunting juga adalah infrastruktur saya membangun jalan kurang lebih itu angkanya 5,7 miliar panjangnya kurang lebih hampir 1,2 kg itu dari dana CSR itu tidak menggunakan dana APBD tapi itu menggunakan dana CSR menarik sekali ini karena kalau kita menggunakan dana APBD kan harus lagi proses lagi sedangkan ini kemuduhannya mendesak masyarakat membutuhkan jalan itu karena itu adalah salah satu urat nadi perekonomian akhirnya saya kumpulkan saya menghadap Bapak Gubernur Pak Aris Pak Gubernur memberikan ruang kepada saya silahkan berbuat yang terbaik tapi tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku akhirnya saya kumpulkan seluruh pengusaha dalam waktu kurang lebih satu bulan setengah terkumpullah angka itu 5,7 miliar dan angka itulah yang saya bangunkan jalan kurang lebih 1,2 km di kecamatan Taman Rajo baik jadi tidak menggunakan dana APBD itu yang pertama yang kedua apa cukup sampai disitu tidak karena luasan yang begitu luas di Mura Jambi dan hampir 50% yang saya bilang tadi jalan itu tidak baik anggaran yang terbatas saya punya program yaitu gerakan sapu lubang gimana tuang? jadi gerakan sapu lubang itu adalah jalan-jalan yang kurang baik tidak layak untuk sementara supaya masyarakat tidak terganggu kita lakukan perbaikan dengan waktu yang singkat tapi jalannya bisa dilalui nah kemarin mungkin pemisah juga melihat di daerah sungai gelam iya di desa air merah itu ada kurang lebih satu setengah kilo jalan yang rusak gitu loh dan itu viral saya langsung turun ke lapangan saya turun ke lapangan saya sampaikan kepada masyarakat disana jalan ini akan kita perbaiki tetapi kalau menggunakan APBD juga tidak mungkin nah lagi-lagi hubungan baik kita dengan para pengusaha pengusaha juga membantu nah jadi gerakan sapu lubang yang ada di air merah itu teknisnya ada di PU materialnya ada bantuan dari pihak ketiga Insya Allah kalau dalam waktu kurang lebih dua minggu dari besok hari kemis mungkin jalan itu sudah bisa diperbaiki luar biasa sekali begitu ya Bang mungkin untuk kerusakan jalan ini yang paling parah mungkin yang pernah orang temui seperti apa Bang di bulan jam ini selama masa kepimpinan ini ya hampir hampir semua jalan itu tidak semua ya 50% saya katakan tadi memang jalan itu tidak layak tapi kalau kita fokus kepada jalan saja akhirnya nanti yang lain tidak tertangani karena kan bukan saja infrastruktur ada dunia kesehatan ada dunia pendidikan yang sama-sama harus kita perhatikan akhirnya kita harus berpikirnya jernih dari hati nurani kalau ini bisa menggunakan tidak menggunakan dana APBD tapi bisa menggunakan dana CR kenapa itu tidak kita lakukan toh tujuannya untuk masyarakat ya betul sekali baik ini masih berkaitan dengan jalan begitu Pak ya dan tentunya pasti di setiap desa-desa begitu berkaitan juga dengan desa wisata begitu Bang ya ya bener seperti apa itu Pak untuk desa wisata di Kabupaten Mawarujambi jadi gini salah satu meningkatkan perekonomian setelah COVID-19 ini berlalu yang yaitu adalah peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa ya setelah saya menjabat saya melihat ada empat potensi di Mawarujambi empat desa yang harus kita lakukan promosi dalam langkah meningkatkan perekonomian di desa jadi ada empat desa di Kabupaten Mawarujambi yang sudah saya SK-kan sehingga nanti empat desa itu bisa meningkatkan perekonomian minimal masyarakat sekitar dulu itu yang pertama yang kedua dengan desa itu banyak dikunjungi oleh masyarakat otomatis perekonomian bergerak benar sekali UMKM juga bergerak sesuai dengan harapan Pak Presiden kita kan menggunakan produk lokal benar ya kan produk lokalnya itu kalau tidak dipromosikan dari desa siapa lagi yang memosikan ya jadi mudah-mudahan dari empat desa ini bisa nanti tumbuh desa-desa lain yang ada di Kabupaten Mawarujambi sehingga nanti seluruh desa itu dia bisa mendapatkan pendapatan di luar anggaran yang dibantu oleh APBD maupun anggaran yang dibantu di luar APBD oke oke nah Mbak Yuka ini Bapak Wahidi ini selain menjabat sebagai Bupati dia juga menjabat sebagai Kepala APBD nih ya benar sekali begitu ya dan ini kayaknya jadi tantangan juga ya mengingat Mawarujambi ini merupakan salah satu daerah rawan Karhutlah karena banyak daerah-daerah gambut nah sejauh ini mungkin untuk antisipasi Karhutlah Pak bagaimana mengingat belakangan ini kan cuaca ekstrim ya belum ada jambi nah dari kita seperti apa Pak? seperti apa Pak? jadi yang pertama begini 2023 ini menurut ramalan yang dikeluarkan oleh BMKG memang cuaca ini mirip seperti tahun 2019 artinya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan itu potensinya besar sekali nah ketika potensi itu besar kita bicaranya adalah terkait dengan kesiapsiagaan benar sekali ya kesiapsiagaan yang pertama sudah saya lakukan jadi saya sebagai Bupati Muara Jambi dan juga sebagai Kepala WPPD Profesi Jambi yang pertama adalah melakukan intervensi di dalam dulu saya lakukan dulu di Muara Jambi baru saya lakukan ke seluruh Profesi Jambi di Muara Jambi itu sudah saya perintahkan Kepala WPPD untuk melakukan intervensi kepada seluruh daerah-daerah yang kami anggap rawan kebakaran hutan dan lahan untuk kita bicara kesiapsiagaan baik yang kedua saya minta juga kepada Kepala WPPD Kabupaten Muara Jambi ya kan untuk melakukan pengecekan seluruh peralatan yang dibutuhkan ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan dan itu sudah dilakukan nah setelah Muara Jambi itu sudah settle ya kan sudah baik baru saya melangkah ke Provinsi karena saya Kepala BPPD Provinsi benar saya menghadap Pak Gubernur untuk melakukan apel kesiapsiagaan dan itu sudah kita lakukan kurang lebih tiga hari yang lalu tapi karena cuacanya ekstrim ya ya kan tidak bisa pada posisi kesiapsiagaan saja tapi kita harus bicara potensi dan deteksi dini saya bersama rekan-rekan dari OPD terkait dengan kebencanaan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan karena pada bulan ini masih ada potensi awan benar saya minta tolong lagi-lagi kepada dunia usaha saya menggandeng sinar mas grup untuk melakukan upaya penyemayan garam yaitu upaya hujan buatan jadi kalau hujan hari ini ada di kota Jambi itu tanggal 3 sampai tanggal 12 kemarin itu kita lakukan upaya hujan buatan sehingga nanti sesuai dengan pertanyaan Mbak tadi bahwa Morajambi adalah daerah-daerah yang rawan benar karena banyak yang gambut gambut itu kalau kering mudah terbakar sehingga kita lakukan hujan buatan sehingga daerah-daerah gambut itu masih bisa basah sehingga nanti ketika terjadi pun potensi kebakaran dengan cepat dapat kita lakukan pemandaman yang ketiga saya juga sudah menghadap Pak Gubernur menghadap Pak Kapolda menghadap Pak Danrem untuk minta bantuan kepada BNPB jadi kalau kita bicara kebakaran hutan dan lahan itu ada daerah-daerah tertentu yang tidak bisa kita akses dengan operasi darat tapi juga harus melalui udara harus melalui udara sudah ditekan suratnya oleh Pak Gubernur Insya Allah dalam waktu kurang lebih 2 minggu ini kita akan mendapatkan bantuan dari BNPB terkait untuk operasi udara yaitu berupa helikopter waterbombing jadi ketika ada api sekecil apapun tidak bisa kita dilalui dengan operasi darat kita melalui udara sehingga Insya Allah 2023 ini kebakaran itu tidak seperti tahun 2019 ya mudah-mudahan ada perbaikan begitu ya Pak ya terima kasih sekali jawabannya sangat luar biasa dan benar sangat seluruh sekali berbincangan kita begitu ya dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini ya pemirsa kembali lagi bersama kami di In Jambi ya dan tentunya dialog kita kali ini berlokasi di rumah kita resort hotel Jambi nyaman sekali begitu ya ya benar sekali dan pembahasan kita juga ini semakin malam benar semakin menarik bersama PJ Bupati ya mau ada Jambi Bapak Bang Bahyuni iya Bang ngomong-ngomong soal kepemimpinan ini selama satu tahun abang menjabat sebagai PJ Bupati mungkin untuk pelayanan dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat ini seperti apa seperti apa mungkin boleh dari pelayanan kesehatan atau pelayanan administrasi gitu jadi begini kita bicara dulu yang namanya pelayanan itu kan adalah pemerintah melayani masyarakat ya benar sekali jadi terkait dengan pelayanan kesehatan saya minta kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan renovasi seluruh Pukes Mas dan Pustu yang ada di Kabupaten Morajambi seluruhnya Bang? iya untuk tahun 2023 ini iya kenapa saya lakukan itu yang pertama kesannya kan kalau rumah sakit Pukes Mas itu enak dilihat enak dipandang sumber daya manusianya ada nyaman juga ya dan nyaman masyarakat pasti mau datang ke situ menarik begitu ya menarik kita buat itu menarik dulu sehingga masyarakat mau datang untuk memeriksakan kesehatannya itu dari segi kesehatan yang kedua terkait dengan pelayanan masyarakat juga terkait dengan akte terkait dengan surat keterangan anak saya minta kepada PTSP untuk melakukan upaya keliling jadi saya siapkan satu kendaraan untuk dia turun di masing-masing kecamatan dan saya berikan kewenangan kepada desa untuk melaporkan membuat secara online baik terkait dengan akte kelahiran anak sehingga jarak tempu di Malajambi ini kan dia keliling nih nah jarak tempu yang jauh itu bisa selektif efektif dan efisien sehingga pelayanan itu terwujud sesuai dengan tema dari Kabupaten Malajambi bahwa kami bersepakat dengan para jajaran yang ada di pemerintah Kabupaten Malajambi untuk merubah image masyarakat bahwa Malajambi itu sekarang harus berlari melayani masyarakat dengan tema Malajambi bergerak mantap jadi bukan lagi masyarakat tapi kita yang turun ke masyarakat kita balik polanya kita balik polanya baik menarik sekali begitu ya mengenai pelayanan perizinan keliling begitu Pak perizinan kartu tanda penduduk akte kelahiran pokoknya sifatnya perizinan saya minta kepada PTSP untuk turun ke lapangan dan kita juga minta kepada kepada desa untuk melakukan itu secara online jadi tidak perlu lagi masyarakat itu datang yang jauh-jauh ke Morajambi tapi cukup ke desa desa melakukan itu verifikasi langsung ke PTSP langsung ke capil sehingga nanti setelah itu bisa dikembalikan ke desa sehingga desa bisa memberikan kepada masyarakat nah Mbak Yuki ngomong-ngomong soal pelayanan administrasi ini benar nah Kabupaten Morajambi ini juga merupakan salah satu mendapatkan desa admin duk ya Pak iya nah selain itu juga mendapatkan predikat desa anti korupsi nah itu kiat-kiat yang dilakukan pemerintah provinsi pemerintah Kabupaten Morajambi ini seperti apa kalau desa anti korupsi itu itu kan yang menilai langsung dari KPK kita hanya memberikan beberapa keteria bahwa di Morajambi ini ada lima desa yang siap untuk di verifikasi dari lima desa itu tepilah desa Mekarsari yaitu desa anti korupsi jadi semua perizinan semua perayanan disitu zero tidak tidak ada pungutan tidak ada berbelit-belit masyarakat bisa datang dengan cepat dilayani dengan baik sehingga pemerintah melalui KPK menilai bahwa ini layak untuk dijadikan salah satu desa anti korupsi yang ada di provinsi Jambi termasuk juga desa Mekarsari itu sebagai salah satu desa terbaik dalam pelayanan administrasi kependudukan saya minta kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Morajambi 150 desa itu dapat mencontoh desa Mekarsari itu sehingga nanti kalau seluruh desa sudah seperti desa Mekarsari masyarakat juga menjadi lebih senang lebih cepat dan perayanan juga sampai ke masyarakat lebih efisien baik jadi memang saat ini desa Mekarsari tadi menjadi bercontoh untuk desa-desa di lain begitu ya? ya walaupun sebenarnya ini hanya simbol saja untuk menggerakkan desa yang ada yang ada di Kabupaten Morajambi ada contoh yang baik kenapa tidak ditiru dan ini juga merupakan salah satu capaian yang terbaik berarti selama abang menjabat ya Insya Allah kedepan akan lebih baik lagi bang itu tadi kan pembahasan soal pelayanan nah kalau soal pendidikan nih bang selama satu tahun abang menjabat ini ada nggak sih inovasi-inovasi yang sudah kita buat untuk dunia pendidikan di Kabupaten Morajambi benar sekali yang pertama ada kebiasaan yang ini tadinya tidak menjadi biasa ya ini harus menjadi kebiasaan jadi saya minta kepada kepala dinas pendidikan sebelum proses belajar mengajar itu dilakukan ya sisikan waktu 2 sampai 3 menit untuk melakukan pengajian sebelum mulai ya sebelum mulai sebelum mulai begitu ya sehingga nanti anak-anak kita ya duduk di tingkat SD dan SMP terbiasa ketika imannya kuat nanti ke depan dia menjadi pemimpin yang juga beriman wah jadi saya minta Pak Kadis saya minta mulai dari SD sampai SMP luangkan waktu kurang lebih 2 sampai 3 menit sebelum mata pelajaran dimulai untuk mengaji dan itu digilir kepada seluruh murid yang ada di Kabupaten Mulai Jambi sehingga nanti saya berharap tidak ada lagi eh kedepannya eh masyarakat Mulai Jambi khususnya anak-anak SD SD SMP yang buta terhadap membaca Al-Quran itu yang pertama yang kedua saya kemarin juga bekerjasama dengan Kementerian Investasi itu melalui program Gasing gemar berhitung tapi asik nah itu nanti setiap murid yang ada di Kabupaten Mulai Jambi yang nilai rata-ratanya jauh di bawah ya yang tidak bisa berhitung dengan pola ini bisa berhitung dengan cepat jadi saya bilang sama Pak Kadis pilih guru yang terbaik tapi muridnya yang di bawah rata-rata nah untuk pilihan guru ini gimana nih Bang? apa kita nambah ini SDM atau gimana Bang? nggak ini guru yang ada di Kabupaten Mulai Jambi kita seleksi kita beri pelatihan lagi berarti beri pelatihan kurang lebih 15 hari bekerjasama dengan salah satu Profesor yang ada di Jakarta melalui Kementerian Investasi nanti guru itu dilatih nanti guru itu juga ketika dia sudah dilatih mempunyai CP tiket tidak saja dia melatih di Kabupaten Mulai Jambi tapi dia bisa melatih di Kabupaten yang ada di seluruh Indonesia nah nanti dari 15 guru itu dua terpilih nanti dia akan mengajar bisa saja dia mengajar di Pulau Jawa bisa dia mengajar di Pulau Sumatera bisa dia bisa mengajar di Pulau Kalimantan sampai Papua sekaligus dia mengajar sekaligus dia promosi budaya yang ada di Kabupaten Mulai Jambi jadi harapannya ke depan Mulai Jambi tidak saja dikenal di Provinsi Jambi tapi juga dikenal di seluruh Indonesia menarik sekali begitu ya benar sekali ya ini mengenai kita membahas mengenai inflasi begitu Bang ya dimana sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Mulai Jambi ini untuk angka inflasinya aman begitu kita ingin tahu nih Bang apa saja kira-kira dari pemerintah Kabupaten Mulai Jambi untuk inflasi tersebut jadi kalau kita bicara inflasi ini kan sebenarnya perintah presiden perintah presiden kepada seluruh seluruh kepala daerah baik itu Gubernur baik itu Bupati Wali Kota untuk bisa menjaga nilai inspirasi sehingga inflasi itu dapat terjaga dimulai Jambi itu yang pertama setiap minggu ya setelah rapat dengan Menteri ya kan Pak Segda itu langsung mengambil alih untuk melakukan pengecekan kepada seluruh pasar yang ada di Kabupaten Mulai Jambi terkait dengan kenaikan harga ketika memang harga itu naik dan tidak bisa ditekan maka sehingga pemerintah Kabupaten Mulai Jambi harus mengambil importasi intervensinya dengan cara apa operasi pasar dengan cara apa juga seluruh masyarakat Mulai Jambi khususnya ASN kemarin karena harga cabai naik yang tidak terkendali bener saya buat edaran saya buat edaran kepada seluruh Kepada SQPD untuk menanam cabai di pekarangan yang dianggap layak baik itu di kantor maupun di rumah sehingga nanti nilai harga cabai yang tinggi itu dimana Jambi dia relatif lebih stabil karena apa kita tidak perlu membeli dan yang kelebihannya kita bagikan kepada masyarakat kita tidak bergantung dengan cabai-cabai yang dijual di pasar ya bang itu luar biasa luar biasa sekali memang gebrakannya ya bang ini tadi kita sudah bicara tentang pelayanan pendidikan dan juga inflasi nah ada satu predikat lagi yang bener yang dicapai juga oleh pemerintah Kabupaten Maru Jambi yaitu predikat WTP yang bertujuh kali berturut-turut ya bang nah itu kira-kira apa sih bang yang dilakukan pemerintah Kabupaten Maru Jambi untuk mendapatkan predikat itu jadi begini kalau kita bicara WTP wajah tanpa pengencalian itu adalah struktur APBD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Mora Jambi itu sudah 9 kali mendapatkan cuman 7 kali berturut-turut saya dulu pernah berkarir di Mora Jambi saya berkarir di Mora Jambi 2017 saya meninggalkan Mora Jambi dan saya dikembalikan lagi oleh Pak Gubernur tahun 2023 eh tahun 2022 kiat-kiatnya yang pertama adalah adanya komitmen bersama jadi harus punya komitmen kebersamaan antara kepala daerah dengan seluruh kepala OPD komitmennya ini seperti apa komitmennya bahwa kita menjalankan semua kegiatan itu sesuai dengan prosedur tidak ada yang dilanggar gitu loh nah dan itu dapat diterapkan sehingga Mora Jambi mendapatkan 7 kali berturut-turut ada satu kebanggaan bagi saya ketika saya memimpin itu makin kesini ini prosedur terhadap seluruh kepala OPD baru kesamaan visi dan misi untuk membangun Mora Jambi lebih baik itu semakin hari semakin terasa saya berharap ini dapat dipertahankan sehingga nanti harapan masyarakat terhadap Mora Jambi itu semakin baik itu dapat terwujud apalagi Mora Jambi ini kan salah satu kaupaten yang bertetangga langsung dengan Kota Jambi saya pengennya nanti satu saat Mora Jambi ini sejajar dengan Kota Jambi saya pengennya itu tapi saya sadar bahwa jabatan saya kan tidak lama gitu loh jadi jabatan yang singkat ini yang diberi kepercayaan penuh oleh Pak Gubernur itu dari niat hati saya yang paling tulus saya tidak akan sia-sia-siakan saya akan bekerja maksimal dan saya juga milah dukungan dari seluruh masyarakat Mora Jambi bagaimana Mora Jambi ini ke depan lebih baik lagi sesuai dengan moto yang kita buat kalau di Provinsi Jambi itu ada namanya Jambi Mantap kalau di Mora Jambi namanya Mora Jambi Bergerak Mantap artinya apa? artinya seluruh program Mora Jambi itu ya kan harus sesuai dengan program yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Bapak Al-Haris Bersadar Bapak Abdul Lasani ya Pak Mirsa senang sekali tentunya masih bersama kami di In Jambi nah dialog kita kali ini masih di rumah kita result Hotel Jambi gitu ya iya bener sekali nah Mbak Yuka tadi kan kita sudah membahas nih Pak mengenai pelayanan program-program dari Bapak Yuni sebagai PJ Bupati nah ini kan jabatan PJ Bupati ini cuma setahun nih Bang ya nah jika misalnya ya Abang terpilih kembali diberi kesempatan kembali diberi kesempatan kembali begitu menjadi orang nomor satu di Kabupaten Mora Jambi di Kabupaten Mora Jambi mungkin apa yang akan Abang lakukan? yang pertama sesuai dengan niat tulus saya saya pengennya Mora Jambi itu lebih sejahtera masyarakatnya sejahtera pegawainya juga sejahtera ada satu poin yang mungkin selama ini tidak terdengar oleh masyarakat ketika saya menjabat bagaimana para ASN itu bisa melayani masyarakat dengan baik tentulah kesejahteraannya harus kita pikirkan dan itu sudah saya lakukan di tahun 2023 ini tunjangan ASN Kabupaten Mora Jambi ini saya naikkan dengan harapan ketika tunjangannya sudah naik mereka juga memberikan pelayanan yang tulus kepada masyarakat sehingga masyarakat Mora Jambi nanti ke depan lebih sejahtera lagi sesuai dengan moto kita ya kan bahwa melayani itu lebih baik sesuai dengan harapan Pak Gubernur juga kepada saya karena Pak Gubernur itu berpesan kepada saya berbuatlah baik ketika kita menjabat itu saya lakukan karena ketika saya menjabat saya diberikan ruang yang sebesar-sebesarnya baik oleh Pak Gubernur baik oleh Allah SWT untuk bisa berbuat yang terbaik karena ruang itu ada pada saya dan itu akan saya lakukan sehingga Mora Jambi ke depan Insya Allah lebih sejahtera lagi saya rasa mungkin itu mungkin Bang selama satu tahun menjabat ini ada gak sih niat atau rencana Bang Bayu sebagai PJ Bupati yang belum terlaksana kalau program yang belum terserah itu memang ada cuma karena saya sadar bahwa aturannya itu setahun diperpanjang setahun lagi maka saya konsentrasi pada tahun pertama dulu kalau nanti saya dipercaya tentulah ada kiat-kiat khusus setahun kedua dan tidak mungkin saya buka di sini ya benar saya baik jadi mudah-mudahan jika memang terpilih kembali yang sempat belum terrealisasi akan terrealisasi di periode berikutnya ya begitu ya terima kasih sekali untuk waktunya sehat terus agar bisa memajukan ke Bupati Mawarujambi kedepannya begitu Bang dan pemirsa demikian tadi dialog kami bersama dengan PJ Bupati Mawarujambi Bangba Yuni Delianza saya Lilis Carlina dan juga serta kru yang bertugas Pabit Undur Diri Jack TV Inspirasi Kita terima kasih 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 terima kasih